Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam presisi Salam presisi Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah wa ba'du Terhormat Ibu Kesekoluan dari seluruh jajaran Ada musyribah pendamping dalam program pendampingan Penguatan nilai-nilai keislaman dalam konteks Berbangsa, bernegara Sub di sepawan untuk pori Ukatan 56 ya Baik, untuk siswa seluruhnya Yang pertama saya ucapkan selamat Anda terpilih dari 38 provinsi Dari seluruh perempuan terbaik di Indonesia Untuk mengabdikan dirinya Di satu insumen bangsa dan negara melalui kepolisian negara Republik Indonesia Mudah-mudahan apa yang telah Anda dapatkan sebagai anugerah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa Bisa yang pertama disyukuri dengan baik Ya, rasa syukur itu dituangkan dengan kesungguhan Dalam mengemban amanah Amanah sekarang adalah proses pendidikan di Bintara ini kurang lebih sampai akhir tahun Jadi, ditunjukkan bahwa memang Anda yang terbaik Dan layak terpilih Itu poin yang paling penting Karena untuk menuju ke fase ini Semua orang menginginkan itu Semua orang berusaha untuk mendapatkan peluang itu Jadi, dalam rumus peluang Ketika Anda mendapatkan sekecil apapun Maka maksimalkan Gitu ya Nah, ini bagian yang pertama Yang kedua Selain kesungguhan Tumbuhkan rasa cinta Karena dengan mencintai itu pasti memberi lebih Kalau kalian sudah cinta kepada polri-nya, institusinya Cinta kepada alma maternya Itu pasti akan merawat dan memberikan lebih Ini poin yang paling penting Dan yang ketiga Nah, ini kita mendampingi dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan Jadi, kalau Anda buka undang-undang polri itu Ada 40 pasal Ya, dalam 40 pasal itu Ketika kita masuk ke syarat-syarat sebagai anggota polri itu Diantara syaratnya ada 15 Salah satu syaratnya itu Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang mahasiswa Nah, nilai-nilai iman dan takwa itu Itu mesti ada penguatan Sebab kalau sudah bertugas nanti di lapangan Ada tiga yang akan bekerja Satu, fisik Nah, pengabdian ini pasti ada tugas fisik Ya, akan ada yang di lapangan Ada yang bersentuhan dengan aspek-aspek fisikal Karena itu, jangan maklum Kalau nanti mendapatkan pelatihan fisik maksimal Karena memang maksimal Abdi negara itu adalah Warga negara yang disempurnakan Untuk pengabdiannya Baik itu TNI nanti di polri yang menjadi satu Nah, karena itu kenapa bajunya nanti ada hijau dan coklat Coklat itu perlambang dari bagian tanah Untuk menunjukkan di setiap tapak tanah Negara Kesatuan Republik Indonesia Disitu ada landasan-landasan polri Untuk mengabdi Nah, TNI kenapa hijau Di atas tanah yang subur itu Nanti ada tumbuhan yang menghijaukan Sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan Nah, ketika anda akan bertugas Setiap anda punya peluang Akan mengisi di semua tapak wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan itu butuh kekuatan fisik Ya, maksimalkan Maksimalkan ketika belajar Dan jangan mengeluh Karena kita punya kemampuan lebih Manusia itu lebih dari apapun Dari makhluk Allah yang tercipta Itu di Quran surah 17 ayat ke-70 Manusia itu diberikan Satu keutamaan yang lebih dibandingkan makhluk apapun Ya, saya mau tanya gini misal Misal ya Kalau anda lihat Besi itu keras Keras gak Keras Tapi manusia bisa matahin besi Kapan itu bisa terjadi? Kalau fisiknya dilatih Jadi kalau tidak dilatih Fisiknya tidak akan keluar Sosok maksimal yang bisa kita dapatkan Siapa yang paling cepat larinya disini? Ada yang 60 km per jam Nah Baik Larinya misalnya 50 atau 40 km per jam Tapi kalau dikejar di belakangnya ada anjing Lebih cepat gak? Kalau ada macan lebih cepat gak? Berarti potensi kalian lebih daripada itu Jadi saat sekarang ada di dunia pendidikan optimal kan? Karena ketemu lagi ini nanti nunggunya tidak mudah Ya, nanti begitu mau perwira Baru dididik lagi fisiknya Dicek lagi Mumpung sekarang masih ada momennya Maksimalkan Ya Saya sama juga Kita berlatih Saya terbang Naik M17 Naik F16 Munisi juga Saya ngajar di sesfim Sama Jadi ketika anda menguatkan juga Ya kita juga sama-sama memaksimalkan fisik Ketika negara memanggil kita sudah siap Ya Nah Di satu Yang kedua Kalau ingin tangguh Itu harus ada kekuatan intelektual Nah jadi semakin pintar nanti fisiknya semakin mudah bekerjanya Jadi kalau kalian nanti ingin unggul Selain nanti latihan fisik ya Dari mulai bangun disiplin jam berapa aktivitas lagi sampai istirahat Nah ininya maksimalkan Nah anda disini targetnya apa saja Nah kalau hanya melalui hari-hari sampai dilantik Nah itu belum unggul Itu baru standar Salat sehari berapa kali Salat sehari berapa kali Salat sehari Nah itu standar Mau polwan Mau bukan polwan 5 kali juga Mau ustad Mau bukan ustad 5 kali juga Ya lalu apa bedanya Kalau mau unggul Kalian tambah Salat sunnah Kalian tambah Rawat tibi Sama pendidikan juga begitu Kalau anda hanya mengisi tiap hari Datang Latihan sesuai jadwal Masuk kelas sesuai dengan Schedule yang dibuat Nah itu hanya standar Ya Disini Optimalkan Nanti kita insyaallah akan kerjasama Saya harap angkatan 5-6 ini Lebih unggul dari yang sebelumnya Ya Jadi kalau kemarin Fokusnya menghafal Karena waktunya singkat Sekarang insyaallah Di tahun yang ini Kita akan berikan pendalaman Jadi kalau kalian Sepintar apapun Fisiknya kuat Tapi mentalnya lemah Ini tidak akan berfungsi dengan baik Pintar tapi penakut Masalah Kuat tapi pemalas Masalah Nah Menu untuk spiritual Itu tidak ada yang lain Menu spiritual itu Tidak ada yang lain Kecuali Meningkatkan nilai keimanan Dan ketakuan Itulah yang kita isi Lewat pendamping-pendamping ini Jadi kalau di kelas Anda belajar Untuk meningkatkan intelektualitas Di lapangan Anda belajar meningkatkan fisik Ya Kalau memang waktunya nyapu Nyapu Jangan lihat menyapunya Tapi lihat nanti manfaat Yang didapatkan dari sisi itu Ya Optimalisasi Jiwa komando Jiwa kepatuhan Dan sebagainya Yang mau saya katakan Tiga ini mesti nyambung Tiga-tiganya Tidak bisa berdiri sendiri Nanti yang mengatasi malas Yang mengatasi lemah Yang mengatasi Maaf ya Diri hati Penyakit-penyakit hati Itu kalau sudah pengaruh kepikiran Itu tidak akan berfungsi dengan baik Nah tahun ini kita akan satukan tiga-tiga ini Program untuk Quran Ini bukan hanya nanti supaya Gimana caranya bisa baca Bukan Kalau itu pengantar Quran itu punya fungsi yang luas Karena nanti akan membentuk karakter Dan mengarahkan Karakter kita kepada bakat yang ingin disempurnakan Saya dicontoh begini Di sesi angkatan 55 Saya pernah tarangkan dalam 30 menit Tentang Semua sumber suara Dalam tubuh kita Dan itu nanti akan dipelajari dengan detil oleh para musibah ya Pembimbing anda semuanya Huruf Dalam bahasa Arab itu yang dipakai mengaji ada berapa? Angkat tangan siapa berapa? 26 atau 27? 28 28 Baik 28 atau 29? 28 Baik 28 boleh Aslinya 29 Cuma kalau yang membedakan Alif dengan Hamzah Maka jadi 29 Kalau yang menyamakan Alif dengan Hamzah Maka menjadi 28 Anda namanya siapa? Dari mana? Jawa Tengah Baik 1 juta rupiah ya Nah disimpan Ya Ayo sekarang siapkan dulu kalau ditanya jawab dulu Oke Satu ya Nih gimana cara mengoneksikan spiritual ke intelektual ke fisikal Huruf yang kita baca untuk Quran Itu totalnya kalau kita gabungkan semua tanpa dipisah kurang lebih 29 29 ini Nanti dia punya tempat dalam tubuh kita Ada 17 tempat Nah ternyata setelah diriset 17 tempat ini Adalah semua yang terkait dengan tempat suara kita Ketika kita akan mengeluarkan suara dalam bentuk apapun Baik dari sini Tenggorokan yang paling bawah Namanya Adnal Halok Sampai ke bibir yang paling luar Jadi tidak ada manusia bisa bicara di muka bumi ini Dengan bahasa apapun Dengan suara apapun Kecuali sumbernya dari 17 tempat ini Tempat keluarnya huruf Tempat keluarnya suara Dalam bahasa Arab disebut dengan Makarij huruf Atau disebut dengan Tempat keluarnya suara Jadi sepanjang jadi manusia Tinggal dimanapun Mau orang Indonesia Orang Asia Amerika Eropa Itu tempat keluar semua suaranya Dari tempat-tempat itu 17 Kalau anda serius Belajar cara mengeluarkan suara Berbentuk huruf dari 17 tempat ini Maka dari yang tadinya kegiatan spiritual Untuk baca Quran Dia akan mensupport kegiatan intelektual Untuk memudahkan anda belajar bahasa apapun Jadi kalau anda serius nanti belajarnya Tolong jangan dikasih mudah ya Kasih yang ketat Mengucapkan A di mana A B di mana T di mana T di mana Sampai dengan ya Itu semua huruf-huruf itu Kalau diucapkan dengan benar Mensupport kita Untuk mudah menguasai bahasa apapun Nah ini yang jarang dibahas Dalam riset sejarah Dulu kalau ada orang belajar Quran di awal Benar belajarnya Menguasai bahasa asing itu hitungan hari Ibnu Abbas itu cuma 3 hari loh Menguasai bahasa Persia Hitungan hari Karena memang apa Mengucapkan hurufnya bisa lebih pas Tinggal tahu grammarnya Tambah Jadi kalau anda ingin jadi sesuatu di masa depan Sekarang punya waktu ada 4 bulan lagi ke depan Saya ingin kuasai berapa bahasa Selain bahasa Indonesia Ya Tambahkan Punya cita-cita Jadi nanti di lemari itu Kosa katanya tambahkan Nah kalau bisa angkatan 56 Sudah Semuanya punya target tulus dari sini Paling minimal Misalnya Arab atau Inggris sudah dikuasai Kalau sudah bisa seperti itu Itu bisa optimal Sekarangnya gini Dimana sekali dua kali mendayung itu Sekian banyak puluhan pulau bisa terlampaui Bisa bahasa Inggris Banyak negara bisa kita dapatkan Bahasa Arab bisa dikuasai 26 negara kita pegang Ya jadi Dari sekarang Siap? Ya Oke Jadi nanti yang kita pelajari Teman-teman semuanya Yang pertama Tadi saya harapkan semua semangat Serius Karena saya tidak ingin Membuang waktu kesempatan tenaga Hanya untuk datang Melihat anda Kita bicara dan pulang Masih banyak pekerjaan lain yang harus dilakukan Setiap detiknya Setiap menitnya Mesti ada nilai Dan manfaat yang bisa kita dapatkan Baik terima kasih Sekali lagi salam presisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh